Pemirsa DPC Gerindra Medan bersama ribuan kader partai menggelar konsolidasi dalam menghadapi pemilihan umum. Gerindra Medan yakin dapat meraih tiga puas kursi DPRD Medan dan menghantar Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan anugerah wartawan Tribun Medan yang telah bergabung bersama kita. Rekan anugerah silakan laporan Anda. Oke, baik. Semalam DPC Gerindra di Kota Medan melakukan konsolidasi di Medan yang dihadiri oleh sekitar 15 ribu kader dan sempat di sana. Mereka melakukan sejumlah kekhususan pertama yaitu dengan melakukan deklarasi pendukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Kalon Presiden Republik Indonesia yang akan maju di tahun depan. Semalam memang sejumlah pesinggi partai, baik dari kalangan DPC, kemudian juga ada Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan yang juga hadir bersama juga calon anggota legislatif yang ada di Sumut. Semalam mereka menyampaikan konsolidasi itu dilakukan untuk mematalkan pencapresan Prabowo Subianto untuk maju di tahun depan. Mereka menyampaikan juga Kota Medan dan Sumatera Utara adalah provinsi strategis yang dapat membuat suara Prabowo nantinya akan dapat tertilih sebagai Presiden. Nah, semalam juga mereka menyampaikan sejumlah target untuk bagaimana pada pemilihan tahun depan mereka juga bisa dapat menguasai kursi parlemen di Kota Medan. Karena semalam, Ketua DPC Gerindra Kota Medan, Isuan Ritonga menyampaikan bisa mereka memiliki target yaitu pertama untuk memenangkan pemilihan legislatif dengan mencapai 15 kursi sehingga hal itu dapat mengantarkan Gerindra sebagai sesuatu DPRD Kota Medan. Nah, kemudian juga semalam mereka menyampaikan jika pada pemilihan Presiden tahun depan sebagai salah satu kota yang strategis dengan jumlah pemilih yang sangat besar, Kota Medan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terpilihnya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Malah mereka menyampaikan oksimisme dihadapan 15.000 kader dan sepatitan jika Prabowo harus terpilih pada pemilihan Presiden tahun depan dengan jumlah persentase mencapai 60% kuara dari Kota Medan. Nah, memang semalam juga ada Ketua DPD Gerindra Sunud, yaitu Gus Irawan yang juga sebagai anggota DPR RI juga hadir di dalam kegiatan yang diadakan oleh DPC Gerindra, Kota Medan. Nah, Gus Irawan sendiri menyampaikan sejauh ini memang cukup baik apa yang sudah diraih oleh Prabowo, baik itu secara elektabilitas dan juga telah terbentuknya koalisi-koalisi dukungan dari berbagai partai politik. Sejauh ini sudah ada PAN, kemudian semalam baru saja Demokrat menyampaikan dukungannya terhadap pemimpinan Prabowo pada tahun depan sebagai calon presiden. Nah, Gus Irawan menyampaikan Sumud memiliki hampir 10 juta pemilih dan ini tentu menjadi fokus mereka bagaimana menjulang suara agar ke depan Prabowo bisa mendapat suara yang baik. Nah, berkaca dari tahun 2019 lalu memang antara Prabowo dengan Jokowi itu cukup tipis, keunggulannya di Sumud, Prabowo pada saat itu mendapat 3,5 juta suara di Provinsi Ketua Mata Utara. Nah, pada pemilihan tahun depan, Gus Irawan menyampaikan bahwa mereka harus benar-benar memanfaatkan situasi politik yang ada dengan mencapai target yaitu minimal 6 juta suara di Sumud sehingga kemenangan Prabowo sebagai calon presiden semakin nyakal ke depannya. Begitu, Sina. Baik Rekan Anugerah Wartawan Tribun Medan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPC Garindra Medan, Iwan Retona. Pemirsa, kami tampilkan wawancara yang berharap di tempat kita ini. Dan ini juga terjadi oleh DPP dan Ketua Pusat dengan harapan tujuan kami adalah meyakini Medan Gerindra Menang dan Prabowo harus menang. Nah, di Ketua Medan itu tanggung jawab saya sebagai Ketua DPC. Mula yakin, karena kita di PPC Medan punya target 13 kursi, walaupun tadi yang nampaikan oleh Ketua DPC Pusirawan, kalau dengan posisi kondisi seperti ini, mungkin Medan bisa akan 15 kursi. Tapi, Medan hanya butuh 13 kursi untuk menjadi Ketua DPR. Dan kemudian, dengan semangat para kader seluruh, anak ranting-ranting yang hadir, ini kita meyakini bahwa Tanya Prabowo akan jadi Presiden Arif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!